Model Indonesia, Raihan Fahrizal Eksis di Paris Fashion Week 2024, melenggang di runway Louis Vuitton dan Solid Homme Model-model Indonesia kembali unjuk gigi di pekan mode bergengsi Giliran Raihan Fahrizal, model asal Bandung, yang kali ini eksis di Paris Fashion Week 2024 dengan tampil di runway dua label internasional, yakni Louis Vuitton dan Solid Homme Raihan tampil membawakan busana koleksi autumn winter 2024 rancangan Parel Williams sebagai direktur kreatif Louis Vuitton untuk lini busana pria Ia mengenakan setelan jas coklat dengan kemeja putih sambil menenteng tas Pertunjukan yang berlangsung pada selasa malam, 16 Januari 2024 itu mengawali kiprahnya di salah satu pekan mode dunia yang penting Mengutip Guardian, Jumat, 19 Januari 2024, Williams membawakan tema koboi untuk koleksi tersebut dalam pertunjukan yang disaksikan sekitar 1.200 tamu Termasuk aktor Bradley Cooper, Carey Mulligan, dan grup Idol Rize Pakaiannya terlihat seperti pakaian peternakan, meskipun dengan sentuhan honkitong kelas atas Para model mengenakan kemeja sutra dan celana denim dengan hiasan rumit Satu coreh jaket Louis Vuitton menampilkan motif koboi yang sedang mengawasi lahan Sementara jas double bray astet berwarna putih menghadirkan motif kaktus Karya kulit berukir terinspirasi oleh Sadelstock Hampir setiap model mengenakan topi koboi mulai dari versi kulit licin hingga suede lembut Ketika Anda melihat koboi digambarkan, Anda hanya melihat beberapa versi, kata Williams di belakang panggung setelah pertunjukan Anda tidak akan pernah benar-benar melihat seperti apa rupa beberapa koboi aslinya Mereka tampak seperti kita Mereka tampak seperti saya Mereka berkulit hitam dan penduduk asli Amerika Hari berikutnya, Raihan tampil di show brand fashion pria asal Korea Selatan, Solid Home Alih-alih menampilkan format runway, Wu yang misalaku direktur kreatif memberikan pertunjukan bab teater di panggung runway Mengutip laman WWD, hal itu untuk memberikan penonton gambaran yang lebih dekat tentang detail cerdas, halus, dan unik sebagai ciri desainnya untuk Solid Home Dalam show yang berlangsung di Cirque de Hiver, para tamu berbaur di halte bus yang disediakan untuk acara tersebut Papan tanda Solid menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tujuan untuk melihat dengan sempurna model-model yang dirancang sesuai dengan visi mobilitas perkotaan desainer Korea Selatan sebagai tema untuk musim ini Ada kemeja berwarna cerah dengan bahak teknis yang dicap dengan tulisan, Bit Traffic Explore Zero Emission, yang terinspirasi dari pengendara sepeda Atasan itu dipadukan dengan celana pendek empuk dan helm berpelindung Ada pula legging bergaris tebal dengan warna cerah Sementara, Raihan membawakan jaket puff berbahan anti-air dengan detail saku bersleting di lengan yang dipadukan dengan kemeja denim dan celana pendek Tak lupa, penampilannya disempurnakan dengan kacamata hitam, topi baseball serta pouch hijau army Sebagai alas kaki, ia mengenakan sepatu bot leher pendek dan kaos kaki hitam Padupadannya pas untuk tampil stylish di musim hujan seperti saat ini Paris Fashion Week 2024 bukan pengalaman pertama bagi Raihan Ia pertama kali tampil di pekan mode itu pada 2022 Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi Raihan Fahrizal yang menjadi model Indonesia pertama yang menghiasi salah satu pekan mode bergensi dunia yakni Paris Fashion Week 2024 Ini adalah kabar yang sangat membanggakan dan keren banget Keberhasilan Raihan ini tentu menjadi pemantik bagi industri fashion tanah air untuk menciptakan ekosistem fashion yang lebih baik lagi ke depannya Kata menparekraf Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta pada Senin, 22 Januari 2024 Wajahnya juga tampil di Vogue Online Hari ini, saya fashion show untuk Paul Smith, Winter 2022 Selanjutnya akan disambung pada Februari 2022 Saya akan tinggal beberapa bulan di sini untuk mengikuti event fashion yang akan saya ikuti Ujar model yang bernama lengkap Raihan Fahrizal itu saat dihubungi lewat liputan 6.com, Sabtu, 22 Januari 2022 Raihan menyebutkan dalam runway Paris Fashion Week itu ia memakai koleksi Paul Smith dengan kacamata, topi Selain itu, dia mengenakan atasan outer warna pink dengan dalaman vintage motif bunga, celana planel, dan sneaker karya Paul Smith Untuk temanya semi vintage Paul Smith, ujar Raihan Saya kontrak dengan Paul Smith untuk sekali kerja Setelah itu, saya bisa bekerja dengan brand-brand terkenal lainnya, sambung Raihan soal penampilannya di Paris Fashion Week yang mengenakan koleksi Paul Smith Ia menyebutkan sudah berada di Paris sejak 5 Januari 2022 Saya senang bisa membanggakan orang tua saya dan teman-teman saya di Bandung, kata Raihan Sebelumnya, Raihan mencetak sensasi online setelah menjadi salah satu model runway Spring Summer 2022 Meanswear Collection St. Laurent di Pulau Isola della Certosa, Venesia, Italia, 14 Juli 2021 Saya senang banget bisa tampil di Venesia, Italia Apalagi, saya model pria pertama dari Indonesia yang tampil untuk St. Laurent, ujar Raihan saat dihubungi liputan 6.com, Jumat, 16 Juli 2021 Bagi Raihan, tampil memeragakan koleksi busana rumah mode Perancis itu merupakan catatan baru dalam perjalanan karirnya Selama ini belum ada model pria Indonesia yang jalan di runway St. Laurent, ungkapnya Untuk tampil di pergelaran fashion itu, Raihan mengatakan sempat menjalani proses casting yang diikuti model dari berbagai negara Akhirnya, ia terpilih dan bersiap terbang menuju Italia dari Paris, kota tempat tinggalnya sekarang Kala itu, ia mengaku sempat dilanda kekhawatiran jika hasil tes patchernya positif COVID-19 Alhamdulillah negatif, jadi akhirnya saya bisa terbang ke Italia, tutur Raihan Di sana saya berkenalan dengan model-model dari berbagai negara Di kesempatan itu, Raihan juga menjalani pemotretan untuk majalah Vogue Sumber, Liputanenam.com Terima kasih telah menonton!